Jika melihat soal seperti ini, maka kita bisa gunakan prinsip dari turunan berantai. Jika kita mempunyai Y sama dengan Fx pangkat N, maka Y aksen atau turunannya akan sama dengan N dikalikan Fx dipangkatkan N dikurangi 1 dikalikan F aksen X atau turunan dari Fx. Sehingga untuk Y sama dengan X ditambah sin X dipangkatkan 5, DY per DX atau turunannya akan sama dengan 5 dikalikan X ditambah sin X dipangkatkan 5 dikurangi 1 dikali turunan dari X ditambah sin X, yaitu 1 dikali X pangkat 1 dikurangi 1 ditambah turunan dari sin X yaitu cos X. Sehingga DY per DX akan sama dengan 5 dikali X ditambah sin X dipangkatkan 4 dikalikan 1 ditambah cos X atau DY per DX akan sama dengan 5 ditambah 5 cos X dikalikan dengan X ditambah sin X dipangkatkan 4. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.